Intro Intan Calon TKW yang tinggal di Desa Beraja Asri Kecamatan W. Jepara Kabupaten Lampung Timur mengeluhkan adanya pungutan liar yang diduga dilakukan oleh sponsornya mengatas namakan Kepala Desa Beraja Asri, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023 Kata Intan, ia dimintai uang sebesar 500 ribu rupiah dengan sponsor Ayu warga Kecamatan W. Jepara agar nanti tidak dipersulit Kepala Desa Beraja Asri kalau mau meminta tanda tangan Masih kata Intan, sponsor Ayu pernah mengatakan kepadanya sebelum Intan Kepala Desa Beraja Asri Darusman juga pernah meminta uang ke TKW lain, alih-alih untuk mengisi uang kas Karena itu, Intan yang saat ini berharap cepat bisa bekerja di luar negeri harus menunggu lama lagi karena Intan belum mempunyai uang untuk membayarnya Iya bang kata sponsor saya, kalau tidak mau dipersulit nanti minta tanda tangan Kepala Desa Beraja Asri Padarus saya harus membayar uang 500 ribu rupiah ujarnya Di tempat lain, awak media ini juga mengunjungi kediamannya sponsor Ayu guna konfirmasi Ayu mengatakan uang itu dipergunakan untuk meminta tanda tangan Kepala Desa Beraja Asri karena Ayu sudah memiliki kesepakatan untuk mengisi uang kas desa setiap memproses TKW berasal dari Desa Beraja Asri Uang itu bukan sebesar 500 ribu rupiah tetapi 300 ribu rupiah itu sudah kesepakatan saya dengan Kepala Desa Padarus, tegasnya Dan itu benar, saya pernah dipanggil oleh Pak Darus, beliau mengatakan saya harus mengisi kas 300 ribu rupiah per TKW yang berasal dari desanya Tambah Ayu Darusman Kepala Desa Beraja Asri saat dikonfirmasi membenarkan adanya kesepakatan itu dengan sponsor Ayu Saya hanya meminta kontribusi ke sponsor sebesar 200 ribu rupiah bukan ke warga saya Itupun jika sponsornya nanti berhasil membantu memproses TKW dan mendapatkan fee dari PT Ujar Darus Andri Sekjen NGO Lantai Kabupaten Lampung Timur menyayangkan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan dengan sponsor ke TKW yang mengatasnamakan Kepala Desa Beraja Asri Bukannya meringankan calon TKW itu, ini sponsor malah membebani, kata Andri Oleh sebab itu, Andri menghimbau apapun pekerjaan yang bersifat pungutan liar pungli itu tidak dibenarkan dimanapun Dan berharap kepada dinas terkait agar dapat menindak tegas oknum-oknum jika terbukti melakukan pungli Tony Lantai News TV melaporkan Dan ini informasinya mau keluar negeri mbak ya? Iya Sampai melalui PT apa? Jabaputra Jabaputra Terus prosesnya sudah sampai mana mbak? Sudah medikal, tinggal berangkat ke PT aja Untuk itunya sendiri, izin-izinnya dari desa seperti surat izin suami ada ya Untuk desanya sendiri, maksudnya yang dimintai duit 500 itu, itu buat surat izin apa? Ke surat izin buat keluar negeri, lu minta tanda tangan orang gitu Banyak sih ada yang, pokoknya dipersulit gitu loh Siapa yang mempersulit gimana? Maksudnya? Ya dipersulit kalau minta tanda tangan gitu loh Banyak kok yang bilang kok Iya, Pak Lurah siapa? Darus Pak Darus ya Kepala Desa Beraja Asri ya Itu kata siapa dipersulit itu? Banyak sih yang bilang yang ke apa? Banyak yang keluar negeri, terus orang kuningan itu pertama minta gak dikasih Terus orang lain yang minta baru dikasih Enggak Sampen ini kan menyebutkan kalau minta tanda tangan itu bayar 500 Iya, itu Sampen sudah pernah bayar? Belum Nah Sampen kata siapa? Kata sponsor Sponsor, Sampen luar PT mana? Jabaputra Sponsornya, sesama sponsornya? Ayu Ayu, dia orang mana? B Dia mengatakan membayar 500 ribu setiap tanda tangan kepala desa Terus gimana prosesnya gitu mbak? Seandainya kalau Sampen gak ada duit 500 itu Ya, itu nanti urusan PT Oh, bahasanya Bahasanya ya Itu karena sampai sekarang kamu gak berangkat karena itu Karena gak diproses Ini maksudnya Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Enggak, ini Begini dok, gini Kamu tanggal 3 Sebelum tanggal 30 Agustus aja berangkat, ya enggak? Tapi bahasamu, alasanmu kamu sakit Anakmu sakit, suamimu belum pulang Terus Sekarang Aku belum ada jadwal berangkat Kok kemudian aku ada tamu bilang Ada kabar Ada kabar Bahwasannya Kamu belum diproses Dikarenakan Belum minta tanda tangan Untuk terlambat Kurat diperlambat Dipersulit Dikarenakan ada biaya Dan itu yang bilang Sponsor Sebesar 500 ribu Tapi disini rekamanmu itu Bilangnya kan Karena kamu Minta tanda tangan Pak Lura Dipersulit Dan ada biaya 500 ribu Itu dari sponsor Yang bilang gitu loh dok Makanya aku Aku kan cuma Aku pernah enggak sih Sepanjang jalan kamu medikal Memberikan omongan dok Nene loh Minta tanda tangan Pak Lura Dulu Saya pernah dikenakan sekian Nah Kalau misalnya Kamu bisa minta Tanpa saya Itu kan uang bisa buat kamu Pernah enggak saya bilang Seperti itu Nah Ini sekarang miskomunikasi Kayak begini jadinya Namanya Saya enggak tahu ya bang Namanya Lurahan beda-beda Saya dipanggil lah Sama beliau Nah Beliau bahasanya Memberikan uang kas Nah Kau beliau Ke desa tersebut Untuk uang kas Nah Berapa Kata-kata Kamu ayo Kasih berapa Pak Saya kalau selalu Ngomong berapa Saya enggak bisa Saya ini sama-sama kerja Nah Jadi kita kan Sudah buat kesepakatan Dengan siapa? Dengan Pak Dano Sayang Nah Memang Saat itu kita buat kesepakatan Nanti Saya bersepakat Untuk satu TKI Itu Buat tanda tangan Sebenarnya 300 ribu 300 ribu Ya Maka saya bilang sama TKI saya Dok Nah Let me Kalau misal kamu bisa Minta ke Pak Lurah Mending lu uang itu Buat sangu kamu Nah Daripada uang itu Nanti masuk Ke dana kas Kan itu kan Bahasa Saya kan Ya Eman-eman Bahasa orang Jawa ya bang Eman-eman Iya kan Buat dia sangu Masuk kampung Nah 300 ribu Dibetnya bisa Buat hidup berhari-hari loh Maka Maksud saya Masih omongan Bilang aja Kamu Poling bisa Kata saya Kalau poling bisa kan Sponsor Gak perlu datang Soalnya Kalau kamu Saya itu Sipah Menyatakan Kalau dia Minta tanda tangan Dengan Lurah Itu Apa benar Pak Dia haruskan Mengeluarkan uang Sejumlah 500 ribu Pak Keterangan dari Warga Beraja asli ini Pak Tanggapan Sampel Seperti apa Pak Selaku Lurah Pak Terima kasih Ini Atas Konfirmasi Dari Kandangan media Saya jelaskan Disini Bahwa saya Selama Jadi Kepala desa Tidak pernah Meminta Bantuan Atau Sumbangan Dari TKW Calon PMI Yang berangkat Keluar negeri Mau pun kemana saja Itu Minta dana Kepada mereka Yang saya Minta Ini bagian Kontribusi Bagi Para sponsor Yang mereka Sudah mendapatkan Hasil Fee Daripada Anak-anak itu Dari PT-nya Saya minta Kontribusi 200 ribu Rupiah Untuk Batu Administrasi Dan Kegiatan Yang ada Di desa Pembukuan Pelaporan Atau Kalau ada Kegiatan Di masyarakat Dari PMI Yang bermasalah Kami juga Yang turun tangan Kami Hanya Menyarankan Itu Dan Kami Tidak Minta Kepada Apa Namanya Calon Tenaga Kerja Tapi Saya Hanya Minta Kepada Sponsor Itu Statement Saya Yang saya Buat Dari Dulu Sampai Hari ini Sampai